Terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa selama masa kampanye, pasangan Jokowi Maruf ini banyak berbicara soal jaminan kesehatan dan juga pendidikan melalui kartu-kartu andalannya. Dan malam ini rencananya Presiden terpilih Jokowi Dodo akan menyampaikan visi dan misinya dalam periode pemerintahan tahun 2019-2024 melalui nawajita jilid kedua. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan rekan Glenn Joshua dan Juru Kamera, Muhassin Jalal, langsung dari Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Glenn Joshua, ini yang cukup menarik, kita tentunya masyarakat tahu bahwasannya dalam masa kampanye, Jokowi Maruf ini sering menyampaikan visi dan misi. Sebenarnya apa yang membedakan dari visi dan misi yang selama disampaikan dalam masa kampanye dengan pidato yang nanti malam rencananya akan dilakukan oleh Jokowi Maruf? Ya Adit, memang kami belum mendapatkan naskah dari pidato yang nantinya akan dibacakan oleh Presiden terpilih, yaitu Jokowi Dodo. Dan namun saat ini saya sudah bersama dengan Budi Aristiyadi, selaku ketua tim pelaksana dari visi Indonesia pada hari ini. Mas Budi, ini nanti malam Presiden terpilih akan menyampaikan visi misinya. Apa saja nanti poin-poin yang akan disampaikan oleh Jokowi? Bukan visi misi, tapi ini adalah pidato politik kebangsaan tentang visi Indonesia Presiden Republik Indonesia terpilih 2019-2024. Jadi Pak Jokowi dalam pidatonya nanti malam adalah ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh anak bangsa untuk bergerak bersama dalam pemerintahan ke depan, 5 tahun ke depan. Apakah nanti juga akan disampaikan program kerja dari Nawacita II yang akan dilakukan 5 tahun ke depan? Pasti, itu pasti. Karena perubahan kan berjalan terus. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi 4,5 tahun kemarin ini akan dilanjutkan pada periode kedua ini. Mas, saya mendapatkan informasi bahwa nantinya Nawacita II ini akan fokus pada SDM dan juga kelanjutan dari infrastruktur. Tanggapan dari relawan dan juga ketua panitia dari acarin bagaimana? Yang pasti infrastruktur adalah suatu hal yang mutlak, yang sudah dikerjakan pada periode kemarin dan pada periode keduanya tetap akan dilanjutkan. Tetapi titik beratnya adalah pada SDM, Human Capital. Di seluruh dunia, bangsa manapun di dunia, kemajuan sebuah bangsa itu tentukan oleh kemajuan orang-orangnya. Jadi aspek Human Capital itu betul-betul luar biasa, pentingnya bagi sebuah bangsa untuk maju ke depan. Baik, saya akan ke Pak Eko sedikit. Pak Eko ini, Nawacita II ini juga saya mendapatkan informasi bahwa akan melanjutkan dari Nawacita I. Ada koreksi tidak apa dari relawan terhadap Nawacita I yang sudah dikerjakan selama 4 tahun kebelakang? Kami dari relawan merasa bahwa di Nawacita II ini itu merupakan penyempurnaan. Dan khususnya kami para relawan sangat percaya kepada Presiden, apapun yang dilakukan oleh Presiden, apapun yang direncanakan oleh Presiden, itu kami akan selalu dukung dari forum relawan. Namun ada koreksi nggak Pak dari pemerintah selama 4 tahun kebelakang ini, apa saja yang harus ditingkatkan dalam 5 tahun ke depan? Tentu saja satu hal yang biasa, karena dalam satu pemerintahan, dalam satu kabinet, itu tentu ada satu dan dua kabinet, anggota kabinet yang akselerasinya itu kurang bisa menyeimbangi apa yang dimaui oleh Presiden. Sehingga bahwa untuk kabinet mendatang, lebih banyak dari orang-orang profesional yang dilibatkan, lebih banyak dari orang-orang yang militan yang dilibatkan dalam hal pekerjaannya, maksud saya, untuk memperkuat dan memajukan, terutama mengikuti apa yang dimaui oleh Presiden. Artinya lebih fokus pada kriteria Menteri ke depannya. Terima kasih Mas Ari, Mas Eko atas informasinya. Itulah pernyataan dari Ketua Tim Relawan Visi Indonesia hari ini, yang dimana berdasarkan sejumlah data yang kami himpun dari berbagai sumber, mengatakan bahwa nawacita jilid 2 ini akan berisikan 9 poin utama, yang diantaranya mencakup soal ekonomi, sumber daya manusia, kebudayaan, revolusi mental, dan juga akan ada kesinambungan dari revolusi mental jilid 1, yang akan melanjutkan program seperti program Kartu Indonesia Pintar dan juga Kartu Indonesia Sejahtera. Sementara juga nanti ada sekitar sejumlah subsidi efektif, ataupun subsidi produktif yang akan tetap dilanjutkan, seperti adanya subsidi bagi para petani dan juga para nelayan. Dimana memang visi dari Kabinet untuk Jokowi, Dodo, Maaf Amin, selama 5 tahun ke depan ini sudah digodok, selama ataupun dari tahun 2018 yang lalu, dimana dibentuk tim ahli yang berisikan komposisi dari partai politik yang menyusun nawacita jilid 2 yang nantinya akan dibacakan dan juga disampaikan di Sentul Bogor, Jawa Barat pada malam hari nanti. Adit. Blen Joshua, tadi Anda sempat menyinggung terkait masalah jajaran Kabinet, nah ini cukup menarik dan menurut saya akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat besar. Apakah nama-nama yang memang sudah banyak dibicarakan akan masuk ke Kabinet kerjanya Jokowi jilid 2 ini akan hadir nanti malam, Blen Joshua? Terima kasih, mas. Ya memang kami belum dapatkan informasi apakah nama-nama yang masuk dalam Bursa Kabinet Kerja Jilid 2 ini akan datang ke Sentul Bogor, Jawa Barat ini, namun memang untuk bocoran nama-nama sendiri masih hanya sebatas isu, dikarenakan Presiden Jokowi, Dodo sendiri beberapa kali hanya mengatakan bahwa komposisi dari Kabinet Kerja ke depannya akan berisikan 60 dari kalangan profesional dan juga 40 dari kantangan partai politik ataupun 50 dari kalangan profesional dan 50 dari kalangan partai politik. Jokowi Dodo dan juga Maruf Amin sendiri memang hingga saat ini belum mau merinci siapa saja nama-nama yang masuk dalam Kabinet Kerja Jilid 2 dan namun kemarin Kiai Haji Maruf Amin mengatakan bahwa nantinya Presiden sendiri baru akan mengumumkan pada pertengahan bulan Juli 2019 ini. Dan kemarin Presiden sendiri sempat mengatakan bahwa ada sejumlah kriteria yang akan masuk dalam jajaran Kabinetnya pada 5 tahun ke depan, diantaranya nantinya Menteri ini akan berasal, akan banyak berasal dari kalangan milenial ataupun kaum muda dan juga harus memiliki keberanian untuk bisa mengeksekusi program-program kerja yang sudah disusun dan juga dilanjutkan dari 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan juga Yusuf Kala. Sementara untuk nama-nama sendiri berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah pihak, ada sejumlah nama baru, diantaranya adalah Ketua PSI yaitu Grace Natali, ada juga Ketua dari Partai Nasdem Surya Paloh, Tuan Guru Bajang dan juga Erik Thohir, serta yang menarik adalah masuknya nama Sandiaga Uno sebagai salah satu Menteri dari Kabinet Kerja Jilid ke-2 ke depan. Namun nama-nama tersebut masih tetap isu dan nantinya baru akan dikonfirmasi jika Presiden Jokowi Dodo mengumumkan secara resmi siapa saja pembantunya untuk 5 tahun ke depan. Dan ada nama-nama juga, nama-nama Menteri yang dari Kabinet Kerja Jilid 1 ini yang dipertahankan, diantaranya adalah nama Susi Pujiastuti, Basuki Hadi Mulyono, Sri Mulyani dan juga Rantul Marsudi. Dimana nama-nama tersebut memang diprediksi oleh sejumlah pihak, sejumlah pengamal politik akan tetap berada di Kabinet untuk 5 tahun ke depan. Sementara juga walaupun ada nama-nama yang tetap bertahan, ada juga nama-nama yang diprediksi akan terdepak dari Kabinet Kerja. Diantaranya adalah yang dipastikan adalah nama Puan Maharani dan juga Yasuna Lawli yang dimana keduanya ini memenangi pilek dan juga akan melenggang sebagai wakil rakyat di Senayan untuk 5 tahun ke depan. Ditambah ada sejumlah nama yang memang saat ini tersangkut kasus di KPK dan prosesnya masih berjalan dan diprediksi juga akan diganti. Seperti ada nama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, lalu juga ada Enggertia Selukita sebagai Menteri Perdagangan, serta ada nama Imam Menahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Namun nama-nama yang saya sebutkan tadi sekali lagi masih berdasarkan isu dan juga prediksi dari sejumlah pihak dan baru akan dikonfirmasi ketika Joko Widodo mengumumkan kabinetnya bersama dengan Kiai Haji.